Intro Kementerian Pertahanan Ukraina mengumumkan bahwa militannya telah membebaskan desa Robotin yang berada di Zaporozhi. Diketahui Robotin adalah salah satu daerah benteng angkatan bersenjata Rusia di arah Orekhovsky. Informasi keberhasilan Ukraina ini muncul saat bos Wagner Yevgeny Frikosin dilaporkan tewas dalam kecelakaan pesawat pada Senin 23 Agustus 2023. Wakil Menteri Pertahanan Hanna Malyar mengatakan ini adalah kemajuan pasukan Ukraina dalam serangan balasan yang sudah dilakukan sejak Juni lalu. Dalam upaya pembebasan desa Robotino, pasukan Ukraina mendapat perlawanan sengit dari musuh. Diketahui sebelumnya, Pak Lima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zawuzmi mempublikasikan video di Robotino. Dalam video itu terlihat bendera Ukraina sudah berkibar di gedung-gedung yang hancur dalam pertempuran di desa tersebut. Sebelumnya diberitakan, pekan lalu pasukan Ukraina membebaskan 1 meter persegi kilometer ke arah Bahmut. Dengan demikian, jika ditotal di Bahmut sudah ada 44 kilometer persegi yang dibebaskan Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton